Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya saudara yang sudah sekitar 21 tahun mengikuti ajaran Ahmadiyya dan sudah berulang-ulang saya ingatkan untuk bertobat bahkan sekarang lagi sakit, diingatkan lagi justru dia balik mendakwahi kami agar mengikuti jejaknya pertanyaannya apakah boleh saya tetap berhubungan baik dengan dia, merawat dan membantunya, terima kasih tentu saja, tetap kita berbuat baik, orang kafir orang yang bermaksiat tetap boleh kita berbuat baik sebatas tidak ada hubungannya dengan pelanggaran agama misal, sakit di jenguk karena Nabi SAW pernah menjenguk orang Yahudi, sampai akhirnya syahadat, kita tidak usah jenuh jadi perbuatan yang anda lakukan, insyaAllah tidak ada sia-sia dicatat pahala oleh Allah SWT, tetap berusaha untuk mendakwahinya, sambil mendoakan, semoga saja Allah SWT membuka hatinya, dan saya sarankan kebanyakan orang-orang yang mengikuti aliran-aliran yang sesat seperti ini itu biasanya karena ada pengaruh syaitan, jin jadi ditawarkan rukia, coba di rukia di konsultasikan dengan teman-teman asah tidak ya memang bidangnya itu coba ditawarkan ke dia untuk di rukia, kalau dia mau itu sangat positif biasanya yang membuat bertahan dengan kondisi seperti itu dalam kesesatan justru karena permainan syaitan Allah SWT apa hukumnya meminjam uang dari bank untuk umroh atau haji kalau tidak ada bunga jadi investasi dalam Islam ada dua ini pernah saya jelaskan ada investasi yang sifatnya duniawi boleh kita ambil keuntungan investasi bisnis ini saya mau buka proyek satu proyek modalnya sekian siapa yang mau masuk silahkan dapat bagi hasil sekian bagi hasilnya pun harus persentase dari keuntungan bukan dari modal kalau modal riba tidak boleh misal ini modal 100 juta saya mau 5% dari modal saya setiap bulan ini riba tidak boleh tapi persentase 30-70 dari keuntungan 50-50 dari keuntungan itu boleh untung rugi ditanggung bersama ini investasi boleh kita negosiasi masalah keuntungan ada investasi akhirat murni tidak ada hubungannya sama sekali dengan keuntungan itu ada dua utang utang piutang dan gadai ini tidak boleh tidak boleh ada keuntungannya nih jadi memang ini dalam syariat kita orang utang piutang Nabi SAW menyuruh orang yang utang menerima sejumlah dengan yang dia utangkan orang yang mengutang-utang tidak bisa bayar sunnahnya dimaafkan itu hukum syarihnya sama dengan gadai seseorang datang butuh duit gadai kan rukonya atau mobilnya ini mobil saya 100 juta saya butuh uang 50 juta digadai satu bulan saya akan bayar ini ada dalam Islam namanya hukum rahan Nabi SAW pernah berhutang sekian kilo kurma oleh orang Yahudi dengan menggadehkan baju perang beliau makanya ini dibolehkan dalam Islam panjang lebar ulama jelaskan tetapi hukum gadai ini tidak ada investasi dalamnya tidak ada keuntungan duniawi disitu jadi kalau misalnya dia sama dengan utang piutang cuma bedanya kalau utang tadi tanpa ada jaminan kalau gadai ini seperti ada jaminannya maka pada saat satu bulan misalnya dia tidak bayar orang yang mendapatkan jaminan gadai tadi dia punya hak untuk menjual misal laku 70 juta dia ambil yang dia utangkan 50 juta 20 juta dikembalikan kepada orang yang telah menitipkan atau menggadehkan tadi produknya itu tidak boleh diambil semua banyak orang zalim disini tidak boleh nah kalau utang piutang itu tanpa bunga murni orang ingin membantu boleh dibayar cash nanti sebulan setahun kemudian atau dicicir itu tidak ada masalah tetapi kalau berbunga tidak boleh kalau bank memberikan bunga tidak boleh sama sekali ada sekarang sistem yang lagi dibicarakan oleh para ulama tentang masalah umroh yang dibiayai oleh pihak lain dulu dia menjual jasa itu sekarang perbankan syari banyak melakukan itu tapi ini saya masih diperbincangkan Allahualam kalau mereka sudah temukan titik temunya misal travel A menawarkan jasa sebentar sebentar jangan ditambah lagi pertanyaannya jadi mudah-mudahan siapa tahu yang antum baru tulis sudah ada disini ini sabar dulu makin numpuk nanti saya gak bisa baca semua nanti jadi travel A menawarkan jasa umroh 1.500 dolar misalnya lalu kemudian datanglah pihak orang individu atau perbankan atau yayasan atau apalah yang namanya BMT dan seterusnya menegosiasi negosiasi sama travel saya akan jual jasa ini kepada nasabah saya saya punya nasabah gitu kan di perbankan saya ini sekitar ada ini buktinya ada rekening sekitar 10.000 orang misalnya bank ini punya saya bisa tawarkan jasa umroh kepada mereka dengan cara bank menyicilkannya nanti dari 1.500 dolar saya didapatkan diskon berapa maka dikasihkan diskon misalnya 200 dolar 300 dolar untuk bank karena biasa jual banyak travel ini nanti travel ini yang mengirim jemaahnya maka bisa 1.200 dolar lalu bank pun menjual kepada konsumennya dengan 1.500 dolar harga sama dengan travel gak ditambah 1.500 dolar cuman dia ngambil fee diskon yang 300 dolar itu lalu kemudian dia mempermudah jemaahnya untuk mencicil 1.500 dolar itu itu gak ada masalah ini hukum syari'i yang sedang dibicarakan dan setahu saya para ulama membolehkannya kalau seperti ini boleh tapi kalau dia utang dan bunga ini kau berangkat umroh atau haji biayanya umroh misalnya 20 juta atau haji misalnya 100 juta tapi nanti kamu kembalikan kepada saya 110 juta ini gak boleh haram tidak boleh apakah di surga dan neraka masih belum ada penghuninya sebelum kiamat ada para malaikat penjaga-penjaga surga di neraka ada Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu kita sudah bahas sebenarnya ya di bab malaikat kalau neraka sekarang sudah ada surga sudah ada dan ada dijaga oleh malaikat-malaikat cuma penghuni yang akan disiksa belum ada kalau di neraka begitu juga dengan surga yang ada sekarang pelayan-layan pelayan-pelayannya bidadarinya bidadarahnya ada semua mereka ada malaikat-malaikat yang menjaga tapi manusia dan jinnya akan menghuni nanti surga itu belum ada nanti setelah hari kiamat apakah nabi-nabi juga mengalami siksa kubur tentu saja tidak nabi gak ada yang disiksa nabi malah selamat gak ada nabi yang disiksa ini bagaimana pertanyaannya adakah hadis yang menjelaskan tentang siksaan paling ringan di neraka ada banyak hadis hadis Bukhari dua buah hadis yang saya ingat yang pertama kata nabi s.a.w. orang yang paling rendah siksaan di neraka adalah orang yang akan diberikan bara api di telapak kakinya sehingga membuat otaknya mendidih ini hadis suhi riwayat Bukhari Muslim hadis yang kedua juga sama hadis suhi kata nabi s.a.w. orang yang paling ringan siksaan di neraka adalah paman beliau karena dia akan diberikan sendal dua buah sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih ini siksaan yang paling rendah di api neraka insya Allah kalau tidak ada halangan nanti mudah-mudahan Allah mudahkan setelah membahas azab kubur ini siksa kubur dan nikmatnya sebelum pindah ke bahasan nanti di pasal kita sudah akan masuk ke qadak dan qadar mudah-mudahan saya nanti akan bahas kedepannya masalah surga dan neraka saya akan datangkan bukunya insya Allah buku lain selain buku kita ini Rasulullah dan neraka kan saya bacakan insya Allah Alhamdulillah saya baru hijrah namun ada yang mengganjal di hati saya kerja di perusahaan riba saya sudah coba untuk melamar kerja di tempat lain namun belum ada dalam hati saya memang sudah tidak tenang dengan pekerjaan saya namun saya mau keluar kerja saya masih ada utang yang wajib saya ansur menurut Pak Ustaz apa yang harus saya lakukan saya juga sudah berumah tangga kembali kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala akhi saudaraku harus asas kehidupan muslim keyakinan harus antum gak bisa kalau sholat ini diterima gak ya hari kiamat nanti saya ada balasannya masuk surga gak ya itu gak bisa asasnya keyakinan apa yang Allah janjikan benar dan apa yang Allah ancamkan benar harus yakin gak bisa bangun sholat malam saya masih ngantuk tapi nanti saya bangun dapat pahala gak dapat pahala betul gak Allah turun ke langit bumi menerima doa-doanya hamba-hambanya benar kok saya sudah tahajud belum diterima muhasabah diri ada sesuatu mungkin Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu kapan diberikan banyak jawabannya tentang masalah itu jadi ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi audzubillahim nasyaitan rajim inna allaha la yugayiruma biqawmin hatta yugayiruma bi'anfushin Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum satu orang satu suku satu kaum satu negara sampai mereka mengubah dulu nasib mereka hantum susah untuk mendapatkan solusi dari Allah kalau masih tetap bersikeras kerja disitu saya kalau keluar nih nanti saya mau berikan makan apa keluarga saya ada utang jadi sama saja bahasa lainnya unsur timban balik yang kita pahami adalah saya tidak usah keluar dulu karena kalau saya keluar nanti saya mau beri makan keluarga saya sama saja berarti antum tidak mau mengubah nasib Allah tidak akan mengubah nasib kaum sampai mengubah diri sendiri keluar dulu keluar dulu gak usah ragu keluar dulu dari tempat perbankan kerja yang riba itu berhenti dulu dari perzinahan berhenti dulu dari perusahaan-perusahaan yang haram ini berhenti keluar ada proses memang Allah SWT jadikan sunnatullah ada proses kita kalau lapar ya Allah hilangin lapar saya tidak spontan hilang laparnya ada proses kita dapat makanan kunyah dulu ditelan dulu nanti baru hilang laparnya memang ada transisi waktu antum kalau berhenti nanti akan berusaha cari kerjaan iya tapi keluar dulu dari hal yang haram lepas dulu dari sini nih Allah akan ubah nasib antum pasti itu gak mungkin tidak janji dari Allah kok gimana kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari mantaraka syai'an lillah abdalau khairan min janji gak boleh ragu dengan Rasulullah SAW kata Nabi SAW siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan gantikan yang lebih baik pasti keluar dulu akhir lepas dulu dari situ masalah utang insyaAllah akan ada jalan keluarnya Allah berikan jalan keluar tapi kita harus mengubah nasib kita dulu kalau antum tetap bersikukurus itu Allah juga tidak akan mengubah keadaannya akan terus begitu terus cukuplah peringatan dari Allah perasaan ketidaktenangan tadi jadi ini memang butuh ya keyakinan dan bertawakkal kepada Allah SWT tinggalkan mulai dulu insyaAllah Allah akan bukakan banyak banyak kasus orang seperti antum banyak saya tidak tahu siapa yang bertanya tapi banyak jemaah saya yang begitu sampai akhirnya setelah saya motivasi keluar dia keluar butuh proses ada yang setahun baru dapat pekerjaan ada yang 6 bulan dapat kerjaan ada yang akhirnya dia pakai modal uang warisannya ada 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 banyak proses tapi Alhamdulillah semua punya jalan keluar dan mereka mengatakan sekarang Ustaz ada yang sampai cuma jual jus sampai mengatakan tapi saya Ustaz merasa tenang karena hasil keringat saya halal dulu saya pakai mobil mewah pakai rumah bagus tapi uang riba saya takut khawatir sekarang ketenangan jiwa dulunya sering bertengkar suami istri sekarang sudah tidak lagi sama-sama jadi sudah hilang karena konsekuensi dosa ada ya banyak itu konsekuensinya kalau antum tetap bertahan maka konsekuensinya banyak makanan haram terus masuk minuman haram terus masuk ke istri ke anak ini berbahaya sekali kata Nabi S.A.W lahmun nabata bin suhtin annauru awlabihi hadis suhi daging yang tumbuh tubuh yang tumbuh dari yang haram makan neraka lebih pantas baginya gak boleh harus keluar yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana para sahabat bisa yakin pergi berjihad pasti menang yakin 314 orang di badar lawan seribu orang dan 314 orang yang bersama Nabi S.A.W cuma pakai pedang mereka tidak siap untuk perang mereka cuma mau menahan kafilah Quraysh Quraysh keluar dengan pasukan lengkap secara akal sehat gak bisa menang sebenarnya 300 jumlahnya lebih sedikit peratannya lebih sedikit tapi yang membuat mereka menang keyakinannya memang begitu harus yakin yang membuat orang mu'min tenang hidupnya di dunia kenapa keyakinannya cacat pun jasad anda semua ada orang lahir buruk sekali matanya buta telinganya tuli bisu mulutnya tangan kakinya semuanya putus orang mu'min tidak akan putus asa walaupun begitu keadaannya karena dia tahu itu cuma di dunia keyakinan membawa dia akhirnya tidak putus asa orang tuanya tahu ini anaknya dapat pahala keyakinan membuat dia mau merawat orang itu orang tua kita cacat walaupun mereka suka cerewet kita tahu ada keyakinan Allah membalas dengan kebaikan keyakinan membangun semuanya itu dan memang itu asas agama kita tidak boleh ragu harus dibangun dengan keyakinan apa yang Allah janjikan demi Allah benar dan apa yang Allah ancamkan demi Allah benar tidak bisa ragu dengan masalah itu tinggalkan yang haram Allah gantikan yang lebih baik janji Allah tidak mungkin sujud dengan Allah beristighfar ada proses memang ada proses proses ini juga manfaatnya besar untuk membersihkan dosa-dosa kita manusia subhanallah kalau makin tertekan keadaan maka makin banyak muncul idenya kalau tidak ada masalah kita hadapin kita tidak muncul ide tidak ada kreatifitas yang muncul perusahaan itu pada saat mau bangkrut maka akan muncul mencari jalan supaya bisa bertahan supaya bisa kembali maju akan muncul seperti itu orang kalau ribut suami istri dia akan berusaha mencari jalan supaya bisa mempertahankan rumah tangan bibir kalau tidak ada masalah sama sekali ada proses proses itu akan membuat kita jadi belajar pembersihan dosa peninggian derajat banyak manfaatnya tawakkalalallah harus berani orang yang wafat umur 80 dan orang yang wafat umur 25 apakah di alam berzah umurnya sama Allahu'alam masalah umur saya tidak tahu karena yang saya tahu ulama' membahas masalah ruh ruh itu tidak ada hitungan umur tidak seperti jasad ini yang lebih disondongi oleh para ulama' ruh itu tidak berumur ruh itu tidak berumur beda dengan jasad Allahu'alam ini pendapat ya ada juga yang mengatakan alam barzah adalah alam yang gaib kita tidak tahu dan ini lebih kuat sebenarnya gaib kita tidak tahu yang ada dalilnya kita sebutkan yang tidak ada dalilnya tidak disebutkan apakah orang yang tua 80 tahun dengan tubuhnya cacat lemah di kuburan siksanya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang 25 tahun tubuhnya kekar meninggal enggak itu tidak ada dalil yang menjelaskan adab kubur akan datang kepada semuanya dan karena disiksa adalah ruh kata ulama' ruh itu tidak punya umur tetap saja sama dia tetap saja sama cuman pada saat dia di dalam jasad manusia dia akan ikuti perkembangan manusia itu bagaimana definisi orang munafik dan fasik apakah yang udah kenal sunnah masih maksia termasuk fasik fasik istilah bagi orang beriman yang masih buat dosa tentu saja para sahabat ridwanullahi alihim kalau mereka ada yang masih melakukan perbuatan dosa diistilahkan dengan fasik disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah fusq fusq itu adalah perbuatan maksiat sementara dia beriman ya memang benar sudah begitu munafik orang yang pura-pura masuk Islam dan ciri-cirinya sudah disebutkan itu pura-pura Islam kalau berkata dusta kalau berjanji pungkir janji kalau berikan amanah berkhianat kalau berdebat selalu tidak mau kalah walaupun dia salah disebutkan ciri-ciri mereka saya kerja di perusahaan yang modal usahanya berasal dari pinjaman bank riba apakah gaji yang saya terima halal kalau murni modal dia dari riba gak halal kalau murni kalau perusahaan itu semua modal yang diputar disitu adalah uang pinjaman riba gak bisa gajinya pun berpengaruh sama dengan perbankan apa bedanya dengan perbankan konfesional tapi kalau modal masih bercampur antara halal sama haram ini kata ulama dilihat keadaannya kalau modal ribawi itu yang dipinjam sama dia sifatnya dalam waktu tertentu dan modal yang diputar sudah ada misalnya dari warisan dari modal simpanan makanya diboleh-boleh saja tapi pemilik perusahaan memiliki dosa karena meminjam uang riba tapi kalau murni dari situ tidak boleh Allahu'alam ini yang saya tahu seorang karyawan menagi utang untuk perusahaan tempat dia bekerja tapi uang hasil tagihan tersebut tidak langsung di storekan dia storekan ke perusahaan melainkan dia gunakan untuk keperluan dia sehari-hari bukan foya-foya dalam kurung dan baru di store setelah utang tersebut jatuh tempoh apakah karyawan tersebut berdosa? berdosa apa hak anda pakai uang itu? tidak boleh ini namanya muru'ah menjaga kehormatan walaupun pemilik uang tidak tahu Allah Az-Zojal tahu malaikat tahu gimana caranya kita meninggalkan perbuatan salah bukan karena manusia tapi karena Allah orang beriman itu dalam keadaan apapun dimanapun ada orang tidak ada orang tetap bertakur sama Allah tidak ada hubungannya Allah larang tidak boleh menggunakan yang bukan hak kita jadi tidak ada hubungannya maksudnya jatuh tempoh belum jatuh tempoh itu haknya orang jangan dipakai sama hal yang teman-teman yang kerja di perusahaan hati-hati anda kalau pakai baju perusahaan kerja di perusahaan punya akad jelas jangan pernah transaksi dalam perusahaan tidak boleh seperti misal pergi belanja kebutuhan listrik atau kebutuhan apa di perusahaan atau mungkin kebutuhan kertas pena dan segalanya lalu kemudian belanja di satu toko dikasih diskon diskonnya itu untuk perusahaan bukan untuk anda anda pegawai disitu gimana caranya bukan karena anda datang disitu kalau anda datang sendiri belum tentu dikasih diskon seperti itu karena memang ini jelas belanjanya banyak dikasih diskon dan karena kita pakai baju logo perusahaan kita kita memang bekerja di situ bahkan gak boleh berkhianat sifat orang munafik itu jahui semua pendapatan yang syubhad teman-teman sekalian karena sekecil apapun setengah rupiah pun bisa menjadikan bahaya buat badan kita hati-hati kecandangan penyakit bisa jadi masalah dan yang paling penting dalam pendapatan adalah keberkahan berkah itu biarpun sedikit ada orang subhanallah pendapatannya ada orang-orang yang pungut-pungut sampah di pinggir jalan kalau kita kunjungi rumahnya dia hidup sama dia mertuanya numpang anaknya tiga ada iparnya yang dia dapatkan cuma 500 ribu mungkin per bulan tapi hidup tuh ada orang yang 50 juta per bulan gak cukup-cukup berkah Allah subhanallah berkahi itu yang penting apa setiap dosa besar itu diampuni sama Allah dan apa tanda-tanda diterima tawabat oleh Allah semua dosa akan diampuni oleh Allah subhanallah sebesar apapun sampai perbuatan syirik menyekutukan Allah dan kufur masih diampuni sama Allah kalau dia bertawabat jelas tidak ada sama sekali kata Nabi SAW tawabat akan mengampuni semua yang telah lalu jelas itu tanda-tanda diterima tawabat tidak ada disebutkan oleh para ulama masalah tandanya yang penting dia ikutin syaratnya sudah jelas dia ikutin syaratnya dia jalani insyaAllah sudah Imam Nabi menyebutkan tiga syarat sebagian ulama menambah dengan syarat keempat yang pertama meninggalkan dosa itu seketika lagi riba lagi zina lagi dusta lagi gunjing berhenti yang kedua sesali menyesal yang ketiga berjanji sama Allah tidak mengulangi ini tiga syarat Imam Nabi SAW sebutkan ulama lain menambah dengan yang keempat menyibukkan diri dengan ibadah menyibukkan diri dengan ibadah di waktu-waktu yang dulu dia mengawukan untuk perbuatan-perbuatan dosa bagaimana hukumnya menagih utang melibatkan pihak ketiga ya ini bisa saja dep kolektor bisa saja tapi jangan ada pelanggaran agama bolehkah saya minta tolong sama seorang teman saya untuk bantu tagikan di Surabaya misalnya karena saya di Jakarta boleh jasa itu tidak ada masalah tapi tidak boleh dep kolektor ini atau orang-orang ketiga ini menggunakan hal-hal yang haram misalnya memukul batas maksimal di dalam hik fikir kita adalah boleh seseorang mengembali kepada ayat kalau kalian disakitin kalian boleh membalas sebatas seperti itu makna ayat adalah kalau seseorang mengambil uang kita dan tidak bayar disepakat oleh para ulama bolehnya kita mengambil barang senilai dengan uang yang diambil itu boleh tapi jelas hadith Nabi SAW kalau memang tidak bisa memang artinya kita masih punya kemampuan maafkan saja Allah akan gantikan ini semua teman-teman sekalian pola kehidupan yang kita lalui ini harus diikuti dengan keyakinan kita ini masih tipis keyakinannya ini jadi kalau maafin orang itu berat kalau kita maafin orang yang punya utang itu Allah ganti Allah itu maha melihat maha mengetahui maha mendengar itu dianggap sadaqah makanya kata Nabi SAW Allah akan mengeluarkan seseorang dari masalahnya hari kiamat hanya karena dia suruh seorang pegawainya menagi utang kemudian dia bilang titik pesan kalau kau dapat orang itu mampu ambillah kalau tidak maafkanlah Allah selamatkan dia dari masalah-masalah yang dihadapi hari kiamat jadi memang ini harus ikut keyakinan ini sodokan yang kita keluarkan makin besar makin besar barasannya dari Allah ini harus keyakinan gak bisa enggak kalau kita ragu maka ragu selalu cari uang tua uang kotor uang kecil ragu kasih enggak ya kasih enggak ya mulai enggak ya sholat enggak ya umrah atau enggak ya berangkat tawakkan Allah lakukan nanti Allah SWT akan berkai setelah kita lakukan Said Ibn Zaid berkata pada saat saya sedang menghadapi tentara Romawi mau membebaskan Palestine jiwa kami sempat goncang karena ketakutan awalnya karena tentara Romawi terdiri dari 120 ribu 120 ribu orang dan semuanya di depan mereka didampingi oleh para pastor mereka membawa salib dari emas dan mereka memukul pedang mereka di prisai mereka sampai keluar suara yang sangat menggetarkan hati tetapi ada satu orang sahabat yang disebutkan riwayat namanya dalam riwayat ini dia berkata kepada Abu Ubaidah pimpinan perang pada saat itu wahai Abu Ubaidah saya ini sudah gak sabar mau mati syahid saya mau maju sekarang saya yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah apa ada pesan buat Rasulullah kalau Allah pertemukan saya kata Abu Ubaidah salam buat Rasulullah dan sampaikan kami akan memperjuangkan agamanya orang itu maju menyerang sendirian sampai terbunuh kata Said Ibn Zaid semenjak itu saya berfikir benar kita harus penuh keyakinan yang sedang kita lakukan adalah janji Allah tidak mungkin orang mati syahid itu mati mereka gembira di sisi Allah sampai kata Nabi SAW semua orang yang mati tidak berharap kembali ke dunia kecuali syahid karena dia berharap dia mati dia hidup di dunia bukan untuk bekerja bukan untuk menikah bukan untuk punya anak bukan untuk ngumpulin harta untuk perang lagi terbunuh lagi karena mereka besarnya mereka sudah ada pahala yang mereka lihat maka Said Ibn Zaid mengatakan saya loncat dari kuda saya kemudian saya bertawakkal bertakbir sambil menyerang musuh akhirnya setelah saya mulai melakukan gerakan itu semua rasa takut saya hilang mulai dulu dengan keyakinan harus begitu selama itu perintah agama benar lakukan jangan ragu Allah itu maha melihat sifatnya teman-teman sekalian yang kita pelajari kemarin ini sudah jelas semua saya berharap teman-teman hadir di majlis ilmu jangan anggap saya datang sini berdongeng saya bukan datang sini cerita dongengin antum ini hukum Allah ini ilmu wahyu untuk diterapin bukan hanya untuk dikenang gak ada gunanya untuk bilang oh materinya bagus ya itu tidak penting buat kita yang penting adalah ini ilmu dapat oh ya ini yang Allah sampaikan Rasulullah terapkan dalam kehidupan itu yang benar dan itu harus diikuti dengan keyakinan gak bisa harus yakin bagaimana dengan jasanya pihak ketiga tadi siapa yang menanggung yang memberi pinjaman atau yang punya utang tidak ada kesepakatan untuk ada ya jasa sebenarnya gitu kan kalau dia mau membantu dia membantu kalau ada kesepakatan maka tentu saja yang minta tolong mustinya siapa yang minta tolong dia yang minta tolong untuk ditagihkan dia harus bisa memberikan jasa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang berbuat ma'ruf baik buat kalian maka balaslah balaslah yang setimpal artinya berikan kepada mereka jasanya bukan kepada orang yang lagi yang yang punya utang tadi bagaimana caranya meminta maaf sementara kita sudah tidak tahu dimana orangnya sebutkan kebaikannya selalu berdoa dan beristighfar untuknya itu boleh kalau kita tahu walinya keluarganya maka kita usahakan bisa menghubungi mereka tapi saya sarankan teman-teman sekalian malam ini sekarang belum tidur malam sebentar ingat semua siapa orang yang kita punya masalah si fulan si fulan data sampaikan maaf kembalikan hak mereka jangan tunggu ikhwan dan akhwat sekalian demi Allah kalau antum tunda dan antum meninggal malam ini antum ketemu sama dia di hari kiamat ini susah di hari kiamat gak mau diterima rupiah 2 juta yang antum utang mereka tidak mau ambil 2 juta pahala yang dia minta mereka tidak mau lagi minta kata maafin saya sudah gak ada di akhirat saya mau ambil pahalamu sekian banyak rugi untuk apa hanya karena ego data semua minta maaf jangan rupiah dari dalam islam tidak ada sama sekali saya sudah bilang tadi siapa yang tawadu merendah justru mulai minta maaf mulai memulai menyegur kalau sudah musuhan mulai melanjutkan silatur rahim yang memutus hubungan sama dia itu tawadu siapa yang tawadu untuk Allah merendah Allah akan angkat derajatnya ini penting bagaimana sikap saya pada saat menjadi imam di satu mesjid yang di dalamnya ada doa bersama tahlil doa kunud subuh dan seterusnya dan saya juga sebagai ketua mesjid itu apa nanti yang akan terjadi apabila saya tiba-tiba berubah sikap haruskah harus bagaimana ustaz tentu kita lihat disini pelanggarannya apa kalau masalah kunud ikhwas kalian Imam Syafi mengatakan kunud subuh boleh beliau menghasankan hadis-hadis yang memang dida'ifkan oleh sebagian ulama diantara Imam Ahmad jadi ini berhasil pendapatan antara dua imam Imam Syafi dan Imam Ahmad Imam Syafi mengatakan kunud boleh dan beliau menghasankan hadis yang berbunyi Nabi SAW tidak pernah tinggalkan kunud selama hidupnya Imam Ahmad rahimahullah karena ahli hadis dan Imam Syafi pernah berkata wahai Ahmad apapun yang sampai kepadamu dari Nabi SAW maka sampaikan kepada kami karena kau lebih ahli di bidangnya maksudnya di bidang hadis maka Imam Ahmad tapi karena lokasi jauh Imam Syafi ada di Mesir meninggal di Mesir kemudian Imam Ahmad ada di Irak maka transportasi susah pada saat itu Imam Ahmad mendapatkan hadis-hadis yang lemah dilemahkan oleh beliau karena banyaknya ada pertimbangan masalah hadis-hadis rawi dan beliau mensuhikan adanya rawi-rawi yang dianggap lemah beliau mensuhikan hadis yang berhubungan dengan kunud witir yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin witir itu justru sunnah kunud subuh justru terlemahkan hadisnya tapi Imam Ahmad tentu ditanya rahimahullah wahai imam bagaimana kalau kami sholat di belakang imam yang kunud ini dari dulu masalahnya sudah ada kata Imam Ahmad yang tidak mau kunud jangan ikut sholat artinya apa kalau ikut sholat kunud bersama mereka tidak ada sesuatu yang salah disitu karena hadisnya masih diperselisikan tentang kesuhihannya tapi ini pendapat dan dalam kitab min hajir muslim nanti kita pelajari ada pasal tertentu nanti tentang pentingnya amr ma'ruf nahi mungkar bagaimana bermuamalah dengan para ulama ada babnya sendiri bagaimana bermuamalah dengan pemerintah pemimpin muslim ini ada hukum-hukum syar'inya diantaranya menghormati perselisian pendapat dalam masalah furu'iyah diantara mereka ini soalnya banyak ikhwah yang belajar sunnah sekarang lalu mereka jadi kaku akhirnya harus bisa dibedain ikhwah mana yang syirik mana yang sifat yang tidak bisa lagi dipetoleransi dan mana hal yang memang masih ikhtilaf dalam masalah itu kerasin suara baca basmala atau kecilin suara intinya membaca basmala wajib wajib tidak boleh itu tidak boleh orang solat tidak baca basmala karena basmala bagian dari tujuh ayat surah al-fatihah ini gitu harus dibaca cuma selisih dikerasin atau dikecilin hanya itu ini masalah furu'iyah masalah hal yang tidak ada masalah masalah batal udu' menyentuh atau tidak menyentuh perempuan imam syafiq mengatakan menyentuh syahwat tidak syahwat batal beranjut dari surah al-ma'idah ayat 6 awal amas sungun nisa atau kalian menyentuh para wanita baik imam jumhur ulama mengatakan tidak bisa ini harusnya kembali kepada sentuhan yang syahwat karena ada hadis yang sahih berbunyi Nabi Aisyah berkata Nabi SAW pernah menciumku lalu menjadi imam dan tidak beruduk kata ulama ini bukan mustahil hadis-hadis yang terjadi perselisihan pendapat diantara mereka karena jauhnya jarak diantara mereka pada saat itu dan bukan mustahil kita sebagai penutup ilmu melihat mana dalil yang paling kuat karena Umar bin Khattab sendiri ad-Allah anhu pernah dalam sejarah beliau pernah ada hadis setelah Nabi SAW meninggal di zaman khilafahnya beliau baru beliau dengar hadis tentang tamu kalau ketuk tiga kali pintu tidak dibuka dan disuruh pulang Umar bin Khattab mertua Nabi SAW kulafah rasidin tapi di zaman khilafah beliau pernah kedatangan dari satu orang ada satu orang ansar sahabat datang ketuk rumahnya karena ada hajat dua tiga kali Umar bin Khattab lagi sholat sunnah rupanya tidak buka setelah orang itu pulang lalu Umar bin Khattab buka pintu tanya kepada tangganya siapa yang datang tadi oh si Fulan dari ansar kata Umar kenapa dia pulang kalau apa yang dia lakukan ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW saya akan penggal lehernya jadi hati-hati sekali Umar bin Khattab tegas gitu kan panggil dia nih panggil dia kenapa kau pulang tanpa kau ketuk rumah saya pasti punya hajat dan waktu itu Umar bin Khattab khalifah maksudnya ini bukan bertamu biasa datang kepada pemimpin berarti ada hajat ada sesuatu yang penting tidak boleh pulang sembarangan datang yang sudah sampaikan begitu maksud Umar r.a maka orang ini mengatakan saya mendengarkan Nabi SAW bersabda kalau seseorang datang ke rumah saudaranya dan mengetuk tiga kali tidak dibukakan pulanglah mungkin saudaranya tidak punya tidak ingin menjamunya atau lagi tersibukkan dengan kegiatan adabnya pulang kata Umar siapa yang dengar hadis ini bersama kau lalu sahabat ini memanggil 15 orang sahabat Nabi yang lain mendengarkan Umar bin Khattab dengar di zaman khilafahnya tahun 20-an Hijriya setelah Nabi SAW meninggal apalagi kalau cuma Imam Ahmad Imam Malik Imam Syafi bisa saja diantara mereka ada hadis yang tidak sampai penuntut ilmu yang bijak adalah melihat dalil yang sahih bukan fanatisme buta gitu kan ini harus seperti itu jadi caranya memahami seperti itu kalau masalah kunud Allah Alam yang saya lihat kunud cuma saya selalu sarankan teman-teman yang berpegang pada madab Syafi' yang tetap kunud kunudnya jangan dihilangkan suaranya ini malah tidak ada ini setengahnya keras suara tengah-tengah hilang suaranya alasannya apa gak jelas kalau saya berapa kali tanya apa alasannya gak jelas gak tahu cuma ikut-ikutan semua orang melakukan begitu nah ini gak boleh kunud memang lafad itu sahih dihadirkan Nabi SAW kepada Hasan cucunya radiyallahu anhu dan itu kunudnya harus semua lafadnya dikeraskan memang didengarkan memang Nabi SAW terdengar suaranya seperti itulah kalau masalah sama doa masalah doa misalnya orang berdoa memang lafad yang sahih menyebutkan riwayat Imam Ahmad bahwasannya Nabi SAW tradisi beliau kebiasaan beliau habis sholat beliau selesai zikir berdiri langsung berdiri tidak disebutkan berdoa kemudian beliau berdiri depan pintu masjid lalu beliau menunggu sahabat-sahabat yang punya hajat ini keadaan Nabi SAW jadi orang yang tidak berdoa habis sholat memang sesuai dengan sunnah doa yang dianjurkan sebelum sholat antara azan dan ikwamah mustajab doa itu mustajab doa atau pada saat lagi ada hajat silahkan berdoa jadi orang yang tidak berdoa pada saat habis sholat memang karena kepekaan dia mengikuti hadis Nabi SAW jangan salah faham kalau dia benci doa tidak karena meletakkan perbuatan sesuai dengan diperintahkan Nabi SAW kan begitu kalau ada juga yang memberdoa habis sholat maka yang ditegur oleh para ulama bukan masalah doa habis sholatnya tapi dikerjakannya secara berjamaah karena Nabi SAW tidak berdoa tapi tidak mungkin ada sahabat yang berdoa tapi berjamaahnya ini yang tidak pun ada dalil kan itu dan ini bukan berarti menghardik menyalahkan tapi cuma menyampaikan agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang saya tahu tetap saja sholat disitu luruskan dengan cara baik yang paling penting teman-teman sekalian pada saat kita sedang menjelaskan sesuatu kepada kaum muslimin kita harus punya ilmunya dulu bertanya supaya pada saat kita jelaskan ke mereka kita punya argumentasi yang jelas jadi teman-teman kita dan niatnya ibadah ya niatnya nasihat jangan niat karena merasa saya ini orang sesat nih saya harus luruskan ini bukan masalah sesat bukan begitu pemahamannya oh ini saudara saya belum faham ingat tadi hadis tawadu Hasan Basri jangan lihat seorang muslim pun dihadapanmu kecuali kau langsung anggap dia lebih baik daripada kamu harus begitu harusnya begitu jadi bisa saja mungkin mungkin dia belum pelihara jenggot misalnya baik sunnah Nabi SAW tapi mana kita tahu kalau dia sangat bakti dengan ibu ayahnya mungkin dia selalu tidak tinggalkan sholat malam tinggal itu kesalahannya baik kita luruskan nasihati dia jangan merasa kita lebih baik daripada dia gitu kan dan jangan pernah menilai orang dengan performannya saja ini teman-teman yang sudah ikut sunnah karena berjenggot semua yang tidak jenggot berarti bukan aliran saya nah ini tidak benar ini dari mana dari mana gitu kan ini gak benar semuanya Nabi SAW pernah melihat ada seseorang yang jalan di pasar dan musbil tertutup mata kakinya lalu Nabi SAW memanggilin sambil mengatakan angkat pakaianmu karena itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih suci bagi pakaianmu Nabi gak bilang kau sesat nanti kau masuk neraka padahal ada hadith yang menjelaskan akan masuk ke neraka tapi Nabi ingatkan dengan cara lain gitu kan angkat pakaianmu di atas mata kakimu itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih suci untuk pakaianmu nasihati dengan cara baik beshiru walatunafiru sampaikan berita gembira sebelum ancaman janji dulu kalau orang tidak sholat sebutkan janji-janji orang sholat itu dapat apa dapat apa kalau dia tetap nolak baru ancaman jangan ancaman dulu baru berita gembira ini harus dipahamin bagaimana keperbandingan antara alam barzah dengan alam dunia sulit untuk dibandingkan ya karena disana memang alam ruh dan tidak ada lagi perbuatan tidak lagi kegiatan tidak ada lagi amal baik amal buruk sudah tidak ada memang sudah itu masa transisi penungguan hisap hari kiamat seperti itu jadi memang beda dengan alam dunia dunia kan kita bisa beraktifitas kita masih bisa memilih mana baik mana buruk masih bisa bertobat di alam barzah sudah tidak bisa semua itu apa yang dilakukan penghuni alam barzah sambil menunggu hari kiamat kalau orang beriman dia akan merasakan taman dari taman surga sebagaimana hadis tadi sudah panjang lebar saya jelaskan kalau dia orang kafir atau fasik dia akan disiksa dipukul oleh malaikat diulangi lagi begitu terus sampai hari kiamat maka jadilah tuburannya lubang dari lubang neraka ini adalah yang kita bahaskan misal kita misal telah terjadi kesalahpahaman yang pada akhirnya diam-diaman yang mungkin karena tersinggung apakah harus mengucapkan kata maaf atau bolehkah tidak meminta maaf tapi dengan menunjukkan sikap yang baik kalau kita yakin kita benar tidak apa-apa tidak minta maaf tapi kalau kita ragu saya benar atau tidak minta maaf meminta maaf itu perbuatan yang sangat terpuji yang benar memaafkan yang salah minta maaf harus begitu orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan orang yang salah minta maaf dan minta maaf itu satu hal yang luar biasa teman-teman sekalian memperbaiki hubungan kita dengan dia menutup pintu celah dosa berkelanjutan sehingga menatangkan azab dan bisa saja malah terbuka pulang-pulang yang lain biasa minta maaf itu hal yang sangat positif apakah boleh menikah tanpa dinikahkan oleh ayah kandung sementara ayah kandung masih ada tapi diwakilkan oleh kakak ayah alasan tidak mau dinikahkan oleh ayah kandung karena ada masalah dahulu yang masih belum bisa dimaafkan sampai sekarang kalau ingat kesalahan ayah membuat saya menangis jadi kalau dia rito boleh sah wali ayah mengatakan silahkan menikah tapi saya tidak bisa hadir tidak ada masalah tapi ini teman-teman sekalian bukan sifat seorang mu'min kalau sampai dendam bertahun-tahun tidak ada orang beriman itu tidak menginapkan masalah tidak menginapkan masalah ingat itu baik-baik jangan menginapkan masalah untuk apa tidur pun akhirnya mimpi berantam sama orang itu tidak ada gunanya untuk apa dibawa seminggu dibiarkan sebulan dibiarkan untuk apa apa manfaatnya membusuk di diri kita itu salah minta maaf maafin saya kulil haq walau khana ucapkan kebenaran walaupun pahit tidak ada masalah minta maaf itu teman-teman sekalian pada saat kita salah menutup pintu pada saat itu juga selesai iya saya maaf salah mohon maaf apa konsekuensinya selesai masalahnya clear walaupun pada saat itu mungkin ada tekanan jiwa kita merasa malu tidak masalah selesaikan pada saat itu daripada kita tunda-tunda karena gengsi karena ego ini tidak ada manfaatnya hati-hati bertemu hari kiamat lebih berat ini bahaya ini dan tidak ada manfaatnya masih ingat kisah sahabat yang dijamin masuk surga tiga kali nabi jamin masuk surga kenapa? karena sebelum tidur selalu memaafkan semua orang yang buat salah dan sudah pernah saya seperti itu beratkan teman-teman kalau ada orang berbuat hal yang buruk sekali sama antum buruk sekali suka gunjing suka buat macam-macam dan antum maafkan sebelum dia minta maaf antum sudah dapat pahala memperbaiki hati kita tidak dendam dengan dia tapi dia selama tidak minta maaf tetap ada konsekuensi hukum Allah gak usah khawatir oh kalau saya maafkan enak nanti dia sudah gunjing saya dia akan selamat tidak selamat karena variable hukum jelas hukum syarih jelas orang yang salah harus minta maaf gak bisa kalau dia tidak minta maaf walaupun sudah dimaafkan hukum Allah tetap berlaku padanya kan gitu jadi kita memang disuruh maafkan sudah dapat pahala jalankan perintah hati kita jadi tenang toh hak kita juga akan dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya mendapatkan tawaran beasiswa S2 di Singapura mohon sarannya Ustaz haruskah tawaran ini saya terima apakah Islam sudah punya ilmu-ilmu tentang kebijakan publik sehingga saya hanya buang-buang waktu saja jika mengambil jurusan ini sehingga sebaiknya saya milih jurusan lain saja saya akhwat Ustaz baik saya kalau akhwat beda kalau ikhwah saya berikan jawaban berbeda kalau ikhwah anda lihat anda lihat kira kebutuhan umat Islam ada gak disitu kalau kebutuhan umat masalah umat semua kita yang hadir disini teman-teman sekalian hidupnya harus karena Allah untuk Allah di jalan Allah karena semua itu jadi kalaupun kita belajar kita bekerja semuanya karena Allah Allah hukum bolehkan kita lakukan manfaatnya untuk agama Allah gak gitu lah belajar pun untuk itu jadi kita harus tahu ada manfaat atau tidak kalau ada manfaatnya silahkan tempuh untuk ilmu walaupun di negara orang non-muslim tapi kalau tidak untuk apa gak usah itu kalau ikhwah kalau akhwat lebih lagi saran saya jangan sama sekali gak perlu ini gitu kan yang dibutuhkan dari anda sebagai seorang muslim ini kebutuhan dasar mencetak kader-kader ulama di rumah anda itu yang dibutuhkan buat anak-anak anda hafal Al-Quran belum menikah-menikah cari orang salih umur ini sebentar ngabisin waktu ke Singapur ke negara non-muslim untuk apa nih gitu kan belum disana mungkin ada fitnah ada ini dan seterusnya gitu saya bukan membatasi ya dalam Islam boleh seorang muslim dan muslimah berprestasi dalam pendidikan gak ada larangan masalah itu gitu tetapi Aisyah dan istri si Nabi yang lain mereka sangat banyak menghafal hadiah si Nabi mereka jadi ulamanya para sahabat tidak ada batasan dalam mutut ilmu tetapi dilihat maslahat dan mutorratnya gitu kan ada hal-hal dasar yang harus kita dahulukan ada namanya awlawiat hal-hal yang harus didahulukan dan ada orangnya ada sesuatu yang cuma tambahan tambahan-tambahan saja itu gak perlu dikejar terutama masalah akhwat tolong digarisbawahi ada tugas-tugas utama anda yang jauh lebih mulia Nabi SAW menekankan untuk berumah tangga kata Nabi SAW wanita manapun yang sholat lima waktu tidak disebutkan sunnahnya puasa Ramadan tidak disebutkan puasa sunnahnya dan melayani mentaati suaminya padahal yang ma'ruh pada saat meninggal disuruh dibolehkan memilih dari delapan pintu surga yang mana dia mau pintu ke delapan itu tidak ke seratus namanya Firdaus laki-laki harus empat golongan Nabi-Nabi, syuhada, sedik dan orang soleh Nabi-Nabi ini saya sama teman-teman sudah gak bakal bisa dapat gitu kan mustahil orang-orang syuhada harus hadir di medan perang dibacot sama musuh dibunuh bisa hancur badannya ini juga butuh keberanian sedik dari sekian banyak sahabat yang dapat judulkan sedik berapa orang? Abu Bakar semua insya Allah bisa dirajat sedik tapi dapat gelar predikat ini cuma satu orang tinggal orang soleh orang soleh ini semua yang perintahkan dikerjakan semua yang dilarang tinggalkan ini masih terbuka peluang ini tapi wanita subhanallah berumah tangga jaga solat 5 waktu gak disebutin sunnah puasa ramadhan gak disebutkan puasa sunnahnya dan melayani suaminya ini berarti target utama meninggal boleh pilih dari delapan pintu yang mana dia mau masuk lalu kira-kira wahi ukhti muslimah apa yang lebih kamu kejar daripada ini coba prestasi ijazah uang yang akan memenuhi tabungan pujian orang yang hanya sepanjang lidahnya la ilaha illallah harus difahamin masalah ini jadi ini target ada target-target ini awlawiat namanya sesuatu yang baik berapa banyak ulama' yang lahir di tangan seorang ibu yang soleh lahir di tangan lahirnya Isa alaihissalam seorang nabi dari seorang Maryam Maryam yang tidak pernah keluar rumahnya ketika di tangan darurat sampai kalau Maryam keluar semua orang situ tahu oh ini Maryam keluar karena jarangnya keluar dan saking tidak pernah keluar hafal taurat baca selalu sampai di dalam di mihropnya datang makanan dari langit memang seperti itu gitu kan kalau keluar malah terjadi banyak fitnah banyak ini banyak itu maka harus pikir mana awlawiat jangan pernah anggap remit ngurus rumah ngurus suami ngurus anak berarti itu hal yang kecil oh tidak dipuji di masyarakat gak usah pusing yang perkataan manusia yang penting Tuhanmu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu yang penting dan pada saat meninggal tidak ada lagi teman-teman itu akan ikut sekali lagi sebagai penutup pujian orang dan cacian orang sepanjang lidahnya jangan terpengaruh kamu hebat ya kamu cantik ya kamu kaya ya kamu pintar ya kamu ini mau diapain setelah itu apa yang didapat itu gak ada gak ada sama sekali apa yang mau dikejar gitu kan itu cuma kemasan dunia saja yang penting kita pikirkan bagaimana kita selalu berbuat hal-hal yang positif sebagai penutup hadis Nabi SAW kata Nabi SAW orang yang cerdas dari umatku adalah orang yang selalu memikirkan masalah akhirat dan berbuat untuk itu dan orang yang bodoh dari umatku adalah orang yang selalu berangan-angan Allah Maha Pengampun oh masih panjang umur saya masih muda mumpung dan 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 sementara dia tidak berbuat apa-apa dan dia ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah ini orang yang berangan-angan tidak ada manfaatnya sama sekali kalau ada benar pasti dari Allah kalau ada salah pasti kerana kebodohan dan kesalahan saya mohon dimaafkan subhanakallah ma bihamdika syirillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh